Adira Finance memidik target pembiayaan baru 24 triliun rupiah tahun ini. Perseroan akan menggenjot kanal pemasaran digital. Adira Finance atau PT Adira Dinamika Multifinance TBK tidak melakukan revisi atau tetap mempertahankan target pembiayaan baru sebesar 23 hingga 24 triliun pada 2021. Sejumlah program disiapkan untuk mendukung proyek ini, termasuk peran dari kanal pemasaran digital. Sampai dengan semester pertama tahun ini, pembiayaan baru atau booking Adira Finance tumbuh 17,3% year on year menjadi 11,8 triliun rupiah. Di sisi lain, piutang yang dikelola perusahaan masih tercatat menurun sebesar 18,1% year on year menjadi 41,3 triliun rupiah. Dengan rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing, relatif dijaga baik di level 2,8%. Direktur Penjualan, Pelayanan, dan Distribusi Adira Finance, Niko Kurniawan menyampaikan, pencapaian kinerja sepanjang paru pertama tahun ini didukung sejumlah indikator perekonomian yang telah tumbuh positif. Kendati demikian, pencapaian ini masih terhambat dengan adanya peningkatan kasus penularan COVID-19 dan penerapan pembatasan sosial pada awal semester 2 2021. Niko memaparkan, sampai Juni 2021 pihaknya telah melakukan restrukturisasi pembiayaan mencapai 19 triliun rupiah kepada sekitar 831 ribu kontrak. Jumlah ini mewakili 36% dari piutang pembiayaan yang dikelola per Februari 2021. Namun begitu, lebih dari 80% portofolio pembiayaan yang direstrukturisasi telah membayarkan angsurannya kembali. Adira Finance menyiapkan sejumlah strategi untuk bisa mencapai target pembiayaan tahun ini, mulai dari pemasaran lewat kanal digital hingga pameran virtual yang bakal diselenggarakan kembali pada tahun ini. Selain itu, perserawan akan melakukan kampanye penjualan bersama pihak dealer, baik produk otomotif maupun non-otomotif, seperti dana tunai secara langsung di wilayah-wilayah tertentu. Direktur SDM dan Marketing Adira Finance, Suwandayani Gunadi, mengungkapkan pihaknya memang tidak mengubah target tahun ini dengan terus melakukan inovasi produk dan program. Pendekatan yang banyak dilakukan melalui kanal digital diharapkan bisa menarik minat pelanggan untuk kembali mengajukan pembiayaan melalui Adira Finance. Walaupun saat ini bisnis digital masih di level 10 hingga 15%, tetapi manajemen mengaku sudah on the right track. Pengguna aktif aplikasi Adiraku mencapai 750 ribu dan diakini akan terus meningkat sejalan dengan kebutuhan di tengah pembatasan sosial. Di samping itu, pelanggan aktif perserawan tercatat sebanyak 2,1 juta dengan 57% diantaranya adalah milenial. Dilihat dari jenis produk pembiayaan, sebesar 83% adalah pembiayaan terkait otomotif dan sisanya sebesar 17% adalah pembiayaan non-otomotif. PT. Adira Dinamika Multifinance TBK atau Adira Finance resmi menggelar Adira Virtual Expo AVE 2021. Acara itu menjadi bagian dari upaya perserawan mendukung melihat positif di sektor industri dan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Direktur utama Adira Finance, Hafid Hadeli, mengatakan tahun ini menjadi tahun kedua Adira Finance menggelar pameran multiproduk dengan konsep virtual 3D. AVE 2021 hadir untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia yang sedang mencari solusi keuangan dalam memenuhi kebutuhannya. AVE 2021 mengusung tema seamless customer experience. Para pengunjung secara daring langsung disediakan informasi mengenai beragam produk portfolio Adira Finance, baik otomotif maupun non-otomotif. Perserawan turut menggandeng mitra dealer terpercaya. Agen pemegang merek, APM ternama, produk asuransi pilihan termasuk informasi paket kredit yang ditawarkan. Adira Finance selalu optimistis, bisnis harus terus berjalan agar perekonomian bangsa terus melaju. Terima kasih telah menonton!